Assalamualaikum teman-teman semuanya Jadi di tangan gue ini ada iPhone yang statusnya adalah sudah terjelbrik Apakah iPhone yang sudah terjelbrik bisa kita hapus jelbriknya tanpa melakukan flash ulang Bagi yang status jelbriknya adalah tethered tentu saja tinggal kita restart iPhone-nya maka jelbriknya akan hilang Tapi bagi yang jelbriknya adalah antethered dan saat jelbriknya menggunakan metode cekrain Maka kita harus menghapus status jelbriknya dari aplikasi cekrain Sekarang kita akan cek dulu status iPhone ini Kebetulan kemarin kita coba untuk jelbrik menggunakan cekrain Dan sekarang ini statusnya masih terjelbrik Kita bisa menggunakan aplikasi triutool untuk melihat statusnya Di bagian jailbroken keterangannya adalah yes Artinya iPhone ini masih terjelbrik Kemudian di iPhone-nya juga masih terinstall aplikasi cedia dan juga cekrain Jadi sekali lagi yang status jelbriknya adalah tethered Tinggal kita restart saja maka status jelbriknya akan hilang Yang status jelbriknya adalah antethered Kita bisa menghapus jelbriknya melalui aplikasi cekrain Kemudian pilih restore system Kemudian iPhone akan otomatis restart Dan kita tunggu sampai iPhone ini menyala lagi Maka setelah hilang aplikasi cekrain dan aplikasi cedia Maka status iPhone ini menjadi tidak terjelbrik lagi Namun kebanyakan untuk iPhone dengan iOS 12 sampai dengan iOS 16 saat ini Ini proses jelbrik menggunakan cekrain sifatnya adalah tethered atau tidak permanen Maka ketika iPhone sudah terjelbrik kemudian kita restart atau kita matikan Saat iPhone menyala kembali statusnya sudah tidak terjelbrik Karena biasanya jelbrik hanya dilakukan sebagai syarat untuk melakukan bypass pada iPhone yang terkunci iCloudnya Dan rata-rata memang tidak permanen ya Baik itu menggunakan cekrain ataupun menggunakan palerain Biasanya yang permanen itu malah menggunakan ultra snow Tapi hanya support di iOS versi lama saja Oke perhatikan iPhone sudah kita restart Sekarang aplikasi cedia dan aplikasi cekrainnya hilang Kemudian status jelbriknya adalah no Kemudian setelah iPhone ini tidak terjelbrik Apakah bisa kita jelbrik ulang? Tentu saja bisa Tinggal jalankan aplikasi jelbrik seperti WinRain Ataupun langsung cekrainnya Maka nanti kita bisa melakukan jelbrik lagi pada iPhone tersebut Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa Terima kasih sudah menonton